iya kayak belum nggak dipanggil my love ya nggak apa-apa sih kalau nggak diinginkan Jika di hadapan ada orang yang kamu sayang berikan satu kalimat yang ingin kamu kata lu bayangkan aku bayangkan Hai Sobat Grip kita dari kes film Susu Kutukan Kecantikan aku Jordi Pranata sebagai Arman saya Hana Fitrasya Kemalasan sebagai Laras aku Arsha Aurelia sebagai Ayu aku Muhammad Khan sebagai Prasetyo disini kita akan bermain games berdialog oke langsung mulai dari Jordi langsung mulai ya dari aku apa yang pertama kamu lihat dari seseorang yang deketin kamu yang aku lihat biasanya dari orang yang deketin aku aku orangnya nggak suka dideketin jadi langsung off duluan pasti oh gitu harus kamu yang deketin orang cuman kalau misalnya ada yang deketin ya pasti yang dilihat baik atau nggaknya dulu sih kalau misalnya dia niatnya baik dia respon tapi kalau nggak ya nggak gitu tapi kalau untuk soal cinta pasti aku langsung turn off langsung kayak ya kok dia yang deketin gua sih harusnya gua yang deketin dia tapi kalau dideketin produser-produser bersama Sutradara itu beda lah itu beda schedule nya terjawab ya semoga jadi liat schedule nya ya sekarang Hana oke kita coba ya jika suatu saat kamu punya anak apa yang ada kamu katakan untuk anak kamu di mata depan wow iya pokoknya mungkin kamu lakuin apa yang kamu mau yang pasti aku akan terus menjaga dan menyayangin nah ibu material so sweet Echa Echa oke tempat yang paling kamu ingin datengin dan kenapa tempat itu waduh yang langsung keluar dari kepala tempat apa ya nah kok susah sih langsung park atau kenapa aku kepikiran kapadokya ya iya udah aku pengen banget ngeliat si balon-balon udara oke it's my dream it's my dream it's my dream mas Kani kita dengerin diantara kita oh diantara kita siapa yang paling suka selingkuh kita tuh siapa ya kita kita berarti diantara kita siapa yang paling suka selingkuh terus ceritain selingkuh dia yang kamu tahu oke diantara ini mereka bertiga ya dia gak tahu dia gak tahu dia gak tahu tentang lost life kita kita gak tahu apa aku tuh soalnya gak terlalu suka ngurusin kehidupan orang ngeri sorry ya jadi ini it's not relate ambil lagi ambil lagi menurut kamu apa aku bucin itu sangat kejauhan menurut kita bucin bucin pake bolt pake capital bolt dan underline apapunnya bucin jadi aku bisa sangat bad mood banget kalo tiba-tiba seharian itu gak ada yang aku kangen gitu gak ada dapet pesan itu gak dapet whatsapp dari iya atau gak dibilang kayak my love atau my baby iya gak jadi mas kan ini orangnya full of love jadi dia emang kadang energi cintanya tuh nular ke kita banget kadang dia kalo lagi full of love tuh nyebar banget ya good mood ke kita gitu jadi kayak kemarin aku ngedrop banget tuh sebenernya bukan karena capek promo bukan karena belum dapet iya kayak belum gak dipanggil my love yaaa keren ini berani balik ke aku lagi ya iya kenapa relate banget sih pertanyaannya makanya bisa gitu ya tadi kamu dapet yang relate banget iya aku juga bismillah semoga aku enggak diantara kita siapa yang suka tidak menepati janji ceritain terakhir kali dia tidak menepati janji bisa terjawab dari tatapan kita bertiga i'm sorry guys namanya adalah Hannah Ghosting Malasa nah Hannah Ghosting Malasa coba kamu pengakuan aku tuh gak janji tapi loh aku gak pernah mengucap janji oke no wait 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 coba kamu pengakuan dosa ke aku apa yang kamu gak tepatin apa ya jadi waktu itu kita janjian Hannah kamu besok dateng kan ke acara ini acara apa ya ah gak lupa ada-ada pertunjukan teater gitu di salah satu komunitas di Jakarta dateng-dateng-dateng gitu kan gimana sih aku sampe disana tanya si band-band Hannah dateng gak? gak tau nih apa sih ghosting padahal dia bilangnya ke aku mau dateng oh iya kamu gak dateng enggak aku mungkin dateng kalau gak ada apa-apa jawabanku gitu kan oh iya iya kamu ke distract coba diceng gak jadi kalau Hannah itu bukannya tidak menepati janji tapi dia ghosting ghosting lebih gak lupa mungkin ya oh no teman-teman mungkin di luar sana yang pernah jadi korban ghosting aku aku tidak bermaksud aku gampang ke distract aku hanya memprioritaskan diriku oke next bye bye aduh ceritain cara kamu nolak orang yang kamu gak suka oh menarik oke aku biasanya ghosting i like that gak 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 dulu iya sih tapi aku sekarang kadang kayak perasaan itu kan gak bisa kita kontrol ya kayak kadang itu dari Tuhan jadi aku selalu bilang i appreciate your feelings but i don't feel this clean i'm sorry gitu iya betul aku juga aku juga gitu iya biasanya berterima kasih karena dia udah mau jujur sama perasaannya dia gitu iya 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 i Karena gak mau capek sendirian aja sih Komunikasi, rumah tangga, relationship itu kan kerjasama antar dua orang Bukan cuma satu Jadi apalagi sekarang cewek kan juga gak mau yang kayak dilarang-larang kan Kayak lu jadi ibu rumah tangga aja, urusan anak segala macam Gak juga kan Jadi pengennya yang dari sekarang nih udah punya karir Jadi ntar kita ketika bersama-sama tinggal menanjutkan aja Gitu Mas kan? Sebenernya aku agak gak relate dengan pertanyaan ini karena Aku ngeliat ibu aku tuh soalnya dia ibu rumah tangga banget Tapi dia juga karir juga karena kerja juga Jadi menurut aku, aku dan kadang maksudnya kenapa perempuan itu harus selalu dibedain Panita karir atau ibu rumah tangga Dan itu kan kalau ke ibu, tapi towards your Iya maksudnya aku pengen yang ke ibu aku She can do what she wants gitu ya Kayak dia ibu rumah tangga juga, ngurusin semuanya kayak soal hal-hal sepele kayak masak Dan cuci baju apa segala macem, hal kayak gitu Tapi juga dia kerja gitu Itu lebih ke Wonder Woman ya Iya Terus kamu ngapain diri? Aku ngebantu Kayak burung Kayak burung Aku butuh seseorang yang iya yang di rumah, ibu rumah tangga Karena jadi aktor itu kan kayak suka syuting pindah-pindah apa segala macem gitu Dan nanti yang anak-anak kita di rumah gimana gitu Hal kayak gitu sih Kalau sudah dua-duanya wanita karir terus ini gini-gini-gini nanti rumah tangganya gak jadi rumah tangga Betul Betul Jadinya rumah apa? Gak tau udah rumah hantu Kenan pasang Kenan pasang Aduh lucu Itu udah dua-dua ya? Sudah dua-dua Seru banget Lagi doang, gue udah gak lagi Udah kan tadi Oh iya mas kan Iya aku belum Parah banget nih parah Oh my god Gini-tuan aku mikirnya juga udah karena kita Gini-gini yang ngejawab Satu-satunya lagi mas kan Gue main game ini asma gitu Ini lucu banget Gapapa sih kalau gak diinginkan Oke sekarang mas kan Hal sepele Nih aku ke kalian ya Hal sepele yang sering bikin kamu kesel dari aku apa aja ceritanya Over thinking Over thinking Sama kalau misalnya sudah Mas kan belum mendapatkan cintanya di hari itu tuh lumayan kayak moodnya tergores gitu Tapi giliran udah dapet langsung Tadam Kayak bipolar ya Aku gak ngomong Aku gak ngomong Jangan stop diagnose dong Oh iya Gak boleh Gak tapi gitu Gak boleh Gak boleh Gitu sih Apa ya Mungkin kalau dari aku Agak over thinking dan over share mungkin ya Iya gak sih Iya Kadang-kadang aku merasa kayak Ini informasi ini tentang mas kan gue gak butuh tau deh sebenernya Tidak banyak informasi Bener-bener Aku dapet itu juga dari Hana waktu itu Dan aku minta maaf sama Hana Iya aku kirim voice note sama anak Anak aku minta maaf ya Kadang aku tuh sadar banget Kalau misalkan Apa namanya Kadang tuh suka kayak Terlalu ngasih informasi banyak ke orang Tapi kadang Kenapa kayak gitu Karena aku ngerasa Kayak orang itu tuh deket sama aku Iya Aku ngerasa nyaman Gak apa-apa sebenernya Gak apa-apa sih Kalau kamu gak nganggap aku Mas kan tuh guilt tripping orang Bikin orang ngerasa bersalah gitu loh Jangan bilang gitu dong Karena kamu bukan orang pertama Aduh Berhenti lagi Berhenti lagi juga mas kan Ini hanya permainan It's just the game ya guys Oke Oke sekarang kita closing Iya Udah ya Udah ya Udah ya Udah kan Udah kan Udah kan Udah maksudnya awan kan ya Awan-awan Awan Enggak aku Enggak aku tadi Ini nih Karena aku pilih Coba Coba Apa itu Eh Jika dihadapan Ada orang yang kamu sayang Berikan satu kalimat Yang ingin kamu katakan Bayangkan aku Bayangkan Bayangkan aja ya Bayangkan Dia lagi kerja nih Semangat kerganya Sayang Itu yang dibutuhkan mas kan Itu aku suka Itu aku suka Kayak gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe